Dan mempersa untuk mengkonfirmasi terkait pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan terkait perubahan perilaku masyarakat karena dukungan politik di Pilpres 2024. Kita membahasnya bersama Sekjen Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, serta Juru Bicara Wakil Presiden, sekaligus Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Bapak Mas Duki Baidowi. Selamat malam Bang Edi dan juga Pak Mas Duki. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Edi dulu. Bang Edi, dalam Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Pak Zulhas menyatakan, saya keliling daerah, ada loh yang berubah, baca Al-Fatihah, walat dolin, kemudian ada yang diam sekarang. Nah kemudian diikuti pernyataan berikutnya, saking cintanya sama Pak Prabowo. Jadi apa maksudnya? Yang disampaikan oleh Pak Zulhas itu adalah cerita yang beliau dapatkan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat di daerah, bahwa mereka menceritakan ada fenomena unik yang sekarang ini terjadi di masyarakat, dan banyak yang seperti disampaikan, kemudian dalam melaksanakan ibadah, kemudian ada yang kemudian tidak menyebutkan amin secara keras, tetapi di dalam hati. Dan itu adalah salah satu di antara masukan yang beliau terima. Jadi beliau itu menceritakan apa yang sudah beliau alami. Bukan ada pernyataan yang dibuat oleh beliau sendiri, bukan sebuah lelucon, bukan sebuah sindiran, apalagi penistaan. Jadi beliau itu sifatnya hanya menceritakan apa yang beliau dengar, apa yang beliau lihat, apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada beliau dalam kunjungannya ke berbagai daerah. Jadi sifatnya hanya menyampaikan cerita itu. Dan ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa cerita itu disampaikan secara utuh oleh Pak Zul, namun kami kok menangkap ada berbagai pihak yang justru memanfaatkan cerita itu di tahun politik ini untuk kepentingan-kepentingan politik. Karena kami lihat juga ada ulama yang menyatakan hal yang kurang lebih sama, tetapi kok tidak dipersolakan ketika ada petinggi, tokoh, ketua umum partai yang menyampaikan hal tersebut. Ikan polemik. Nah ini yang kami sampaikan, agar beritanya berimbang, dan masyarakat juga tahu, mengetahui bahwa hal ini perlu dikaji dan difilter secara bijak. Gitu. Oke. Saya ingin dalami soal penjelasan awal tadi ya, bahwa ini hanya cerita tentang kondisi di masyarakat yang ditemui. Jadi ini benar-benar bahwa Pak Zulhas punya datanya, benar menemui masyarakat yang saking cintanya sama Pak Prabowo, kemudian melakukan tahiyatul akhir menunjuk dua jari dan tidak mengucap amin saat di akhir Al-Fatihah. Di daerah mana, Bang Edy? Begini, saya dengan Pak Zul, itu kita berkeliling untuk kampanye partai, termasuk juga untuk kampanye pasangan calon kami. Ya mulai dari Medan, Jambi, Pekanbaru, Palembang, Batam, kemudian Pontianak, Balikpapan, termasuk Indonesia Timur. Tidak secara spesifik yang bisa disebutkan daerahnya, tetapi begini, saya perlu jelaskan ya, yang disampaikan oleh beliau itu kan adalah sebuah cerita. Sebuah cerita yang kemudian diteruskan. Jadi ibarat, dan itu kenapa kalau seseorang menceritakan sesuatu yang dia dengar dan dia alami, itu justru seakan-akan itu disalahkan, bahkan kesannya itu kok ada semacam persekusi. Ya ini yang membuat kami sesungguhnya heran. Padahal kalau itu disampaikan, dan sudah disampaikan oleh ulama, oleh tokoh agama, itu kok biasa-biasa saja. Dan ini yang membuat kami kemudian menjadi tanda tanya besar, kok ini di tahun politik, kalau yang berbicara itu tok mempartai, sampai dari mungkin partai yang mengusung pasangan calon berbeda, kok justru ini menjadi polemik dan dibesar-besarkan sehingga terkesan ada penistaan. Inilah yang perlu kami jelaskan di sini, bahwa sedianya apa yang sudah disampaikan itu bisa dikaji, bisa dicerna secara bijak. Dan tidak kemudian mencernanya itu dari hasil pemberitaan medsos yang mengatakan bahwa, dan menghakimi bahwa ini sudah merupakan penistaan. Tapi Bang Edi begini, kalau memang ini ditemui langsung oleh Pak Zulhas di sana, tidakkah cerita itu kemudian ingin diluruskan oleh Pak Zulhas bahwa ketika seseorang, misalnya pendukung gitu ya, saking tadi dikatakan bahwa cintanya dengan Pak Prabowo, sampai gerakan sholat saja diubah-ubah begitu, apakah tidak kemudian Pak Zulhas ingin meluruskan, tapi malah menyampaikan hal ini ke dalam sebuah pidato? Ya, kalau memang itu diluruskan oleh beliau, kan itu sebuah sesuatu hal yang sudah terjadi ya. Jadi mungkin beliau menyampaikannya itu, bahwa itu menceritakan sesuatu hal yang terjadi. Bukan beliau datang melihat sesuatu yang memang ada praktek seperti itu. Tapi itu sesuatu hal terjadi yang beliau dengar ceritanya. Jadi ini yang mungkin kami klarifikasi. Dan jangan salah juga, kalau tidak salah, ada juga sebuah video yang saat ini juga beredar, di mana salah satu pasangan calon dalam Pilpres juga menyatakan hal yang kurang lebih sama gitu ya. Tetapi itu kok dibiarkan begitu saja, tanpa ada kritikan, apalagi kritikan yang tajam dari masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.